Manusia mempunyai kesalahan Alamat manusia itu adalah kesalahan Dan manusia mana yang tidak punya salah Kecuali hanya satu yang Allah Ta'ala sudah ucapkan Siapa ini beliau? Beliau adalah jungjungan Nabi Besar Maulana Muhammad Oleh karena itu Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah Masih istighfar 70 kali Setahkan dalam riwayat 100 kali Kita ini seminggu sekali ngaji males Kadang sholat males Kadang baca Quran hampir buluk ke Quran Kita masih males Bagaimana kita ini mau dekat dengan Nabi Muhammad Sedangkan kita jauh dengan ajaran Nabi Muhammad Tapi Nabi Muhammad tinggalkan pusaka hadirin Pusakanya apa? Pusakanya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini Adalah agama Islam Jangan pernah tinggalkan kalimat La ilah A'ilallah Muhammad A'ilallah A'ilallah Karena kalimat inilah yang akan menyelamatkan Angkau di dunia walau Mau kamu ditasih 1 triliun 80 triliun Jangan pernah kamu lepaskan agama Islam Ina dina illallah ila Islam Karena agama yang diterima di sisi Allah Hanya agama Islam Tidak ada agama lain Hanya agama Islam Begitu menurut Quran Begitu menurut firman Allah subhanahu wa ta'ala Bukan ucapan saya Tapi ucapan Allah Ina dina Ina Allah yang Islam Agama yang diterima di sisi Allah Hanya agama Islam Agama yang dibawa oleh para Nabi Bukan hanya Nabi Muhammad Dari Nabi Adam Sampai semua Nabi Begitu pula Rasul Mengajarkan bahawa Tidak ada Tuhan selain Allah La ilah Muhammad Jadi apapun dosa kita Apapun kesalahan kita Apapun modelnya kita pun salah kepada Allah Jangan kita keluar dari agama Islam Agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah agama Islam Agama la ilaha illallah Amin